Intro Saya 18 tahun terlibat di industri barang konsumsi ya Dari mulai financial planning, finance, supply chain dan juga marketing gitu ya Dan di 5 tahun terakhir saya memperoleh kesempatan untuk bertugas di London, Inggris dan Singapura Dimana salah satu experience saya selama 18 tahun itu adalah di bidang supply chain management Dan itulah yang membawa saya memiliki ketertarikan untuk berbagi di dalam bidang supply chain management Menurut saya kunci berbisnis yang sukses itu adalah 3 Yang satu adalah purpose, yang kedua adalah people, dan yang ketiga adalah proses Purpose adalah sesuatu yang personal ya yang kita harus temukan Dan people juga akan kita kembangkan seiring dengan organisasi berkembang Nah yang terakhir ini proses, ini adalah sesuatu yang kita bisa pelajari melalui ilmu, buku, ataupun workshop Nah banyak hal mengenai proses ini terutama kalau di industri kuliner Supply chain management adalah salah satu proses yang penting untuk menjamin keterlangsungan, keberlangsungan dan juga profitability dari bisnis kuliner tersebut Sehingga supply chain management yang menjadi bagian dari proses merupakan bagian integral dan sangat penting untuk dipelajari Bisnis kuliner itu kan sebetulnya tentang memenuhi keinginan konsumen ya Dan itu salah satu tugas marketing Kalau tugas itu selesai, tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya adalah memastikan produk yang diinginkan konsumen itu tersedia Nah definisi SCM dalam hal itu apa? Artinya SCM harus memastikan ketersediaan produk yang diinginkan konsumen sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik Artinya mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi dan akhirnya sampai ke tangan konsumen Itulah empat hal yang menjadi bagian terintegrasi dari supply chain management Terima kasih telah menonton!